Selamat sore Tribuners kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik Kota Bandung Jadi untuk saat ini para penggawa Persib ini tengah menjalani sesi latihan Yang nantinya untuk mempersiapkan diri menghadapi tim dari Borneo FC Jadi ini bisa dilihat para penggawa Persib ini tengah mengikuti atau setengah menjalani sesi latihan hari ini Jadi seperti yang kita ketahui ini merupakan latihan hari kedua jelang persiapan melawan Borneo FC Jadi rencananya tim Persib akan menggelar pertandingan melawan Borneo FC itu pada hari Kamis Tanggal 28.31.2023.2024 28 April ya 2024 maksudnya Nah ini pelatih kepala Bojan Hodak ini tengah menyiapkan peralatan latihan ya Dan para pemainnya itu berada di sana Ini masih jatuhnya masih pemanasan jelang nantilah jelang nanti menu utamanya ya Dan sekedar informasi Persib terakhir kali bertanding melawan Persebaya Surabaya itu pada tanggal 20 Jadi untuk saat ini tanggal 22 berarti kurang lebih sudah 2 hari pasca kemenangan melawan Persebaya Surabaya ya Di Stadion Sejala Karupat Dan tanggal 25 April tepatnya hari Kamis nanti akan melawan Borneo FC ya Di pekan ke 33.31.2023.2024 Dan para pemain juga ini sudah mulai yang sakit-sakit atau yang kemarin sempat mengalami cedera ini sudah mulai berlatih full ya Jadi kemungkinan besar nanti lawan Borneo FC Ini para penggawa Persib khususnya seperti Clock, Stefano, Beckham juga ini bisa tampil di menit-menit awal Tidak seperti kemarin lawan Persebaya yang tampil di babak kedua Dan bagi tribuners ataupun Boboto yang memang berada di sekitaran kota Bandung Ini jika memang ingin menyaksikan latihan Persib Bisa langsung datang aja ke Stadion Sidoli kota Bandung ya Karena memang untuk saat ini latihan atau sesi latihan hari ini terbuka untuk umum ya Dan sekedar informasi juga besok Persib akan latihan secara tertutup karena hamil dua pertandingan ya Main kamis berarti rabu sama selasa itu latihan tertutup karena lebih akan memasuki taktikal ya Dan disini juga para keeper juga sudah mulai berlatih ya Ini ada Teja Pakualam, Kevin, Seva, sama Teja ya Dan Reki Rahayu juga ini sudah ada ya di Bandung Tapi masih harus menjalani latihan terpisah bersama tim fisioterapi ya Tapi Reki sudah ada sudah mengikuti latihan namun terpisah Dan selain melawan Borneo FC berarti Persib tinggal ada satu lagi Jadi total lawan sama lawan Borneo berarti dua pertandingan Borneo tanggal 25 Lalu PSS Lehmann tanggal 29 ya Sebelum nantinya memasuki babak Championship Seriesnya Cerita Contoh 김uraya Belumat Harga cht Oh iya untuk laga Persib versus Borneo FC sendiri ini akan digelar di kandang Atau tepatnya di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Jadi bagi Tribuners ataupun Boboto bisa nabung-nabung dari sekarang ya Karena laganya itu laga kandang jadi bisa dihadiri oleh Boboto Dan untuk tiketnya juga sudah dibuka ya sejak kemarin Harganya masih tetap sama kalau nggak salah Rp125 untuk normalnya Tapi untuk saat-saat ini masih ada harga promo ya 20% sama 10% kalau nggak salah Jadi bisa dibeli di aplikasi Persib apps juga ya Kang Agus Pahri Aduh tebak skor Kang Ya mantap Ciri khas Ciri khas Kang Agus Tebak skor Masih lama Kang Aduh masih belum nyari data nih Akan berapa-berapanya Tapi yang penting menang ya Kalau feeling saya masih ngeliat dari performa kemarin sih Kurang lebih dapatlah 2-0 Ini David juga lagi gacor-gacornya ya Ini berarti Kalau di total Kayak pertandingan kemarin Lawan Persikabu Lalu lawan Persibaya Ini David selalu mencetak gol ya Dan kemarin juga hat-trick David Buar biasa ini hat-tricknya Berarti hat-trick kedua ya Setelah sebelumnya di laga Putaran pertama Lawan Persita Tangerang David juga sempat hat-trick ya Jadi di musim ini David dasil Pak Mencetak 2 hat-trick Semoga aja hat-trick lagi ya Yang penting menang ya Tapi kemungkinan Borneo akan menurunkan pemain-pemain ininya ya Cadangannya Karena laga away Dan sudah dipastikan lolos ke babak championship series juga Untuk menjaga para pemain pilar utamanya bugar Atau tidak mengalami cenderah Jadi kemungkinan besar Borneo Pakai Para pemain cadangannya ya Kemarin lawan Arema Borneo Pemain inti Karena mungkin laga kandang juga ya Harus menang Tapi untuk laga away Kemungkinan besar sih Pilih saya pakai cadangan lagi nih Sebagian besarnya ya Tapi Paling itulah Live singkat Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda ya Dan angle yang lebih dekat Jadi tetap saksikan terus live tribun jawab Saya di Ramadhan Pratama melaporkan di Stadion Sidoli Kota Bandung Jelang pertandingan Lawan Borneo FC ya Di pekan ketiga-tiga Liga 1 2023-2024 Saya di Ramadhan Pratama melaporkan Terima kasih telah menonton!